Ternyata tegangannya 50 volt kecokor Halo sobat dan adikku semua Selamat berjumpa kembali bersama kami Channel elektronika teori praktik Untuk yang telah subscribe kami ucapkan terima kasih Dan yang belum subscribe tolong di subscribe dahulu Agar kami lebih bersemangat lagi Untuk berbagi pengetahuan Khususnya di bidang elektronika secara teori maupun praktik Pada video yang lalu Kami telah memodifikasi power supply ini Dari tegangan 12 volt menjadi 15 volt Kemudian kita upgrade lagi menjadi 28 volt Dan sekarang akan kita upgrade lagi menjadi 50 volt Tapi sebelum kita melanjutkan Memodifikasinya Alangkah baiknya Untuk rekan-rekan ko yang baru bergabung Tonton dulu video kami Modifikasi power supply Bagian pertama Dan Modifikasi power supply bagian keempat Karena pada video itu Adalah Ada keterkaitannya dengan video yang sekarang ini Pada video yang pertama Bagian pertama Telah kami jelaskan Warna Dari kabel-kabel ini Maupun Tegangan yang diwakilinya Seperti Kabel yang berwarna kuning ini Mewakil tegangan Positif 12 volt Dan yang berwarna hitam ini Untuk negatifnya Sekaligus Sebagai ground Dan Untuk yang berwarna Biru ini Mewakil tegangan Negatif 12 volt Dan sudah Saya jelaskan juga Pada video Yang pertama itu Bahwa Arus yang mengalir pada Tegangan Plus 12 volt ini Kurang lebih 10 volt Atau lebih Sedangkan Arus yang mengalir Pada Negatif 12 volt ini Hanya 1 ampere Kurang lebih Untuk memodifikasi Atau mengupgrade Tegangan Power supply ini Menjadi yang Lebih tinggi Mungkin Kurang lebih Sekitar 5 volt Kita Hanya Menggabungkan Tegangan Positif Dan Tegangan Negatif Dari power supply ini Apakah Langsung Bisa Kita Gabungkan Tentu saja Tidak Karena Arus yang Di negatif ini Hanya 1 ampere Sedangkan Yang Di positifnya Ini Positif 12 volt ini Arusnya Kurang lebih 10 ampere Jadi Arus ada Penyesuaian Komponen Pada Rangkaian Tegangan Negatif ini Ada Ada Komponen Komponen Yang Arus Kita Sesuaikan Untuk Tegangan Dengan Arus Yang Lebih Besar Salah Satunya Elko Ini Elko Ini Arus Kita Ganti Dan Kita Sesuaikan Atau Kita Samakan Dengan Tegangan Elko Pada Positif 12 volt Ini Untuk Yang Elko Ini Disini Saya Menggunakan Nilainya 2200 Mikro Farad Dan Voltasenya 50 volt Juga Yang Ini Sama Kemudian Komponen Yang Arus Kita Sesuaikan Yaitu Kita Lihat Di Bagian Bawah Disini Pada Diodapenya Arah Arusnya Pada Diodapenya Arusnya Ini Yang Awalnya Kecil Seperti Ini Hanya 1 Amper Harus Kita Ganti Dan Kita Ganti Yang Sesuai Untuk Yang Ini Saya Pakai 5 Amper 2 Buah Dan Letaknya Kita Sesuaikan Dengan Pasangan Dioda Sebelumnya Sudah Saya Posisikan Seperti Ini Tetapi Untuk Penggantian Dioda Ini Jangan Sembarangan Menggunakan Dioda Harus Kita Menggunakan Dioda Yang Khusus Untuk Supply Switching Kemudian Yang Harus Kita Perhatikan Juga Atau Kita Sesuaikan Juga Untuk Tegangan Untuk Arus Yang Lebih Besar Yaitu Jalurnya Disini Tegangan Negatif 12 Pol Disini Tegangan Positive 12 Pol Jalur Yang Ada Pada Negatif 12 Pol Ini Jalurnya Ini Sangat Tipis Dan Telah Saya Tebalkan Seperti Ini Saya Tambah Agar Supaya Arusnya Sesuai Kemudian Bagaimana Cara Kita Mengkombinasikan Tegangan Positif Dan Tegangan Negatif Ini Agar Supaya Mendapat Tegangan Kurang Lebih 50 Volt Langkah Pertama Yang Harus Kita Ketahui Dahulu Pada Pada Tegangan Atau Modifikasi Atau Modifikasi Yang Lalu Tegangan Positif Kita Ambil Dari Kabel Yang Berwarna Kuning Ini Dan Tegangan Negatif Kita Ambil Dari Yang Berwarna Hitam Ini Langsung Sebagai Ground Atau Masanya Ini Tegangan Positif Ini Tegangan Negatif Pada Modifikasi Sekarang Tegangan Negatif Ini Kita Abaikan Dan Kita Gantikan Kabel Yang Berwarna Biru Ini Sebagai Negatif Dan Sekaligus Nantinya Sebagai Ground Untuk Pemasangannya Seperti Ini Boleh Anda Gunakan Kapasitor Lagi Boleh Anda Tambah Jadi Untuk Yang Warna Kuning Yang Positif Kita Kita Hubungkan Ke Kabel Berwarna Merah Ini Dan Menjadi Tegangan Positif Nantinya Dan Begitu Juga Untuk Tegangan Negatif Ini Tegangan Negatif Kita Gunakan Kabel Yang Berwarna Biru Ini Seperti Ini Seperti Ini Saja Ini Untuk Tegangan Positif Nanti Dan Ini Untuk Tegangan Negatif Sekaligus Nantinya Untuk Ground Dan Yang Warna Hitam Ini Kita Abaikan Sekarang Kita Ukur Apakah Benar-benar Bisa Dinaikkan Tegangannya Dengan Mengkombinasikan Tegangan Positif 12 Dan Tegangan Negatif 12 Pada Awalnya Tapi Sekarang Setelah Kita Modifikasi Dua Gali Sehingga Tegangannya Bisa Menjadi 28V Ditambah 28V Kurang lebih Sekitar Nantinya Sekitar 50V Lebih Kita Tes Dulu Berapa Tegangan Yang Dihasilkannya Seperti Ini Kita Posisikan Dahulu Ini Untuk Power Yang Ini Untuk Praten Seperti Biasa Berapa Tegangan Yang Kita Dapat Setelah Mengkombinasikan Dua Tegangan Positif Dan Tegangan Negatif Pada Power Supply Ini Kita Setel 28V Kita Lihat Berapa Tegang Maksimal Yang Telah Kita Dapatkan 33 35V 39V 42V 47V 51V 55V 57V 57V Jadi Tegangan Hasil Dari Kombinasi Tegangan Positif Dan Tegangan Negatif Yaitu 57V Kurang Lebih Sekitar 56-57V Dan Berapakah Tegangan Minimalnya Yang Kita Dapatkan Pada Gabungan Dari Dua Tegangan Positif Dan Tegangan Negatif Ini Kita Putar Perlahan Lahan Ini 30V 15V Turun Lahan 8V 9V Jadi Kurang Lebih Sekitar 9V Kurang Lebih Jadi Tegangan Minimal Tegangan Minimal Yang Kita Dapat 9V Dan Tegangan Maksimalnya Sekitar 57V 57V 56V Sekarang Yang Jadi Pertanyaan Karena Tegangan Negatif Tegangan Negatif Yang Pada Awal Tegangan Negatif Ini Menjadi Ground Menjadi Ground Yang Tegangan Negatif Menjadi Ground Sekarang Sudah Menjadi Tegangan Positif Dari Rangkaian Tegangan Negatif Ini Jadi Sangat Kita Harus Berhati Hati Dalam Menggunakannya Pada Video selanjutnya Saya Akan Mengganti Box Ini Yang Pada Awal Terbuat Dari Plat Saya Akan Saya Ganti Dengan Pada Plastik Saja Toplas Seperti Ini Nanti Akan Saya Pasangkan Disini Saya Rakitkan Disini Agar Supaya Tidak Terjadi Hal Yang Kita Inginkan Karena Ground Tadi Sudah Berubah Nanti Pada Video selanjutnya Sekaligus Saya Akan Memasakkan Alat Ukur Ini Juga Alat Ukur Ini Alat Ukur Fold Dan Ampere Ini Car Pemasangan Berbeda Dari Video Video Yang Sebelumnya Tentu Saja Berbeda Pertanyaan Selanjutnya Untuk Apa Tegangan Yang Begitu Tinggi Kita Modifikasi Atau Kita Hasilkan Tentu Saja Banyak Kegunaannya Karena Salah Satu Kegunaan Dari Memodifikasi Tegangan Ini Menjadi Yang Lebih Tinggi Salah Satunya Tadi Telah Kita Dapatkan Tegangan 50 Kurang Lebih Tegangan 50 Itu Dapat Kita Gunakan Sebagai Power Sampai Utama Atau Power Utama Untuk Nantinya Akan Kita Modifikasi Atau Kita Rangkai Juga Tegangan Step Down Dengan Pengatur Arus Seperti Modul Modul Seperti Ini Kan Dia Membutuhkan Tegangan Yang Tinggi Dengan Memodifikasi Ini Kita Telah Mempunyai Power Utamanya 50 Volt Nanti Kan Bisa Kita Setel Menjadi Lebih Rendah Lagi Bisa Jadi Artinya Peralatan Ini Sebagai Power Utama Dari Rangkaian Adaptor Stable Maksud Kami Stabilizer Adaptor Dengan Menggunakan Pengaturan Tegangan Dan Pengaturan Pengontrol Arus Nanti Ini Sudah Bisa Kita Gunakan Yang Kedua Power Supply Yang Kita Modif Ini Sudah Bisa Ini Digunakan Untuk Pengganti Power Supply Untuk Amplifier Amplifier OCL Itu Itu Kan Menggunakan Tegangan City Bisa Dipakai Sudah Bisa Dipakai Modifikasi Kita Ini Dengan Menambahkan Elko Seperti Ini Bisa Kita Tambahkan Untuk Tegangan Positif Kita Hubungkan Ke Elko Ini Sudah Saya Rangkai Seperti Biasa Kita Rangkai Disini Positif Kita Hubungkan Disini Negatif Kita Hubungkan Di Negatif Dari Kapasitor Ini Atau Elko Ini Dan Ground Kita Pasangkan Di Tengah Ini Jadi Tegangannya Ini Dapat Kita Gunakan Untuk Menggantikan Power Supply Untuk Amplifier Untuk Khusus Yang 24V Dan 18V Sudah Bisa Ini Harusnya Sudah Cukup Bagus Ini Sekitar 5A Kurang lebih Daripada Kita Membeli Transformator Untuk Amplifier Seperti Ini Harganya Sangat Mahal Ini Kurang lebih 100.000 Sekarang Di Daerah Saya Lebih Kita Menggunakan Rangkaian Yang Sudah Kita Melanfaatkan Alat Ini Ada Pun Kelemahan Atau Dari Modifikasi Ini Perlu Anda Ketahui Juga Agar Jangan Anda Nantinya Salah Paham Tegangan Ini Telah Kita Upgrade Menjadi Tegangan Yang Lebih Tinggi Pada Pada Tegangan Yang Lebih Tinggi Untuk Yang Ini Tadi Sampai 50 Itu Tidak Tegangannya Tidak Stabil Tidak Ada Stabilizer Lagi Artinya Sudah Sama Seperti Kita Memasang Trapu Tergantung Tegangan Input Kalau Tegangan Listrik PLN Tinggi Ya Ini Tinggi Dan Apabila Tegangan PLN Turun Ini Juga Tegangannya Akan Turun Artinya Sifat Dari Stabilizer Alat Ini Sudah Tidak Berfungsi Dan Apabila Tegangannya Kita Turunkan Menjadi Kurang Lebih Sekitar 40 Volt Tadi Itu Rangkaian Ini Masih Berfungsi Maksudnya Berfungsi Lagi Jadi Tegangan Yang Dapat Berfungsi Pada Tegangan Untuk Stabilisernya Kurang Lebih 40 Volt Kurang Lebih 40 Volt 45 Volt Masih Bisa Stabil Tapi Kalau Sudah Di Sifatnya Sudah Berubah Menjadi Trafo Biasa Power Supply Biasa Itu Saja Kekurangan Dari Modifikasi Ini Dan Manfaat Sudah Saya Jelaskan Agar Supaya Biar Ada Modifikasi Ini Anda Tidak Gagal Paham Dan Sudah Saya Jelaskan Utamaan Dan Kekurangan Dari Alat Ini Oke Dereka Rekarkanku Untuk Yang Telah Bergabung Saya Terima Kasih Buat Sobat Dan Adik Adik Semua Kalau Ada Kesalahan Dalam Saya Membawakan Tutorial Ini Baik Dalam Penyebutan Alat Maupun Istilah Dalam Elektronikanya Saya Mohon Maaf Video Kami Selanjutnya Salam Selalu Dari Channel Elektronika Teori Praktik Sein Bebas Jo